Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi Tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian Dan like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe Dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly Buat kalian semua Guys, jadi kalian ada nanya nih guys Parfum yang cocok buat hujan-hujanan Jadi gue bikin 5 parfum yang ada di koleksi gue Yang pernah gue full review semuanya Ya, yang cocok buat udah, sorry, musim hujan guys Jadi penasaran guys, check it out guys Oke guys, parfum pertama yang cocok buat musim hujan Nih guys Kamrah Kahwa dari House of Latava Oke, kenapa gue masukin ini? Jadi kan kalian tahu sendiri, kalau musim yang hujan kan agak-agak dingin tuh Kan cocok buat minum-minum zip-zip kopi lah di rumah santai-santai Nah, ini cocok banget Tapi bukan hanya itu, alesannya ini parfum kopi ini cocok untuk musim panas Jadi ini, ya parfum ini, ya Ini ada sedikit buziness Oke, jadi dia ada campuran sedikit alkohol minuman Nah, itu dia sebenarnya alasan utama kenapa gue masukin ini Karena buziness disini Ini parfum manis ya Ini parfum manis banget Itu gak sedikit sedikit kopi Dengan buzinessnya itu guys Ini tahan di air guys Jadi, kalian semprot Terus kalian semprot pas udah dry down, kalian keluar Kalian masih bisa cium Karena ini masih kuat di Kuat lah, masih kuat untuk di air-air gitu Di kena hujan gitu Ini masih kuat Jadinya buzinessnya itu membantu untuk kalian survive di air Di air hujan Oke guys Jadi, nih guys Yang pertama gue rekomen adalah Latava Kahwa Dari Oke guys Yang kedua gue mau rekomen buat kalian Itu adalah Nih guys Wild End Tobacco dari Paris Corner Oke Kenapa ini? Ini bau-bau sesuai dengan namanya Tobacco Jadi, kalian udah bisa cium Ini adalah Smoky Oke Nah Wildnya disini Itu woody Woody Jadi, ini tipikal Kayak kalian cium Ke hutan-hutan gitu Terus Kayak api unggun begitu Ini baunya Jadi, kalian tau sendiri ya Kalau misalnya Hujan-hujan Itu Ada Bau-bau api unggun Bau-bau api Itu cocok banget kan Menghangatkan badan Ya Jadi Ini parfum sangat cocok untuk Musim hujan Ya Tapi Ini ada juga ada tapinya guys Oke Ini memang kuat di air Ya Karena air hujan ini kuat Tapi Ini kalian Gue lebih saranin Untuk di Reduce spray-nya Karena ini Jujur aja Buat kalian ya Ini bau tobaconya Itu dominan sekali Kuat banget Ini bau Tobacco-nya dominan Kuat banget ya Ini Jadi, kalian Kalau gak mau Kecium bener-bener Bau rokok banget Tobacco banget Ini kalian reduce aja Spray Spray-nya tuh Biasanya kan gue Spray 10 spray Ya, reduce aja jadi 6 atau 7 spray Atau 5 juga boleh Soalnya ini Jujur aja Ini lumayan Lumayan agak menyengat ya Agak offense ya Untuk bau tobaconya Karena gak semua orang Suka bau tobacco Contohnya gue Gue memang gak suka Bau tobacco Jadi ini gue memang Agak jarang pake sih Ya Misalnya ini Bau tobaconya kuat banget Oke Jadi Ini guys Paris Corner Wild and Tobacco Yang selanjutnya Gue mau rekomen Buat kalian Ini guys Micell Alhambra Victory Victorioso Oke Kenapa ini Ini aromatik Dan ini kuat banget Aromatiknya Bahkan Kalau kalian cium Sedekat Ya Itu ada sedikit Bau-bau Pahit Jadi Bau pahitnya Kecium Aromatik Ada sedikit pahit Ya Cuman justru Karena itu Pahitnya itu Yang bikin Ini tahan di air Guys Ya Cuman Ini ada cuman Jadi kita Ngomongin gini Ini Kalau kalian pake Di musim hujan Ya Di musim hujan Atau musim Kita gak ngomongin musim dingin Nah ini ngomongin musim hujan Jadi kalian pake Di bawah air hujan Ya Ini Dia memang aromatik Dan Ada sedikit aroma Pahit-pahit Nah Kalau kalian pake di hujan Longevitynya Emang masih ada Masih kecium Sense profile Biar pun kena air Tapi ada tapi ya guys Bau aromatiknya Itu Agak meredup Hilang Dia sisain Bau pahitnya Jadi Gue gak tau dengan kalian Kalau gue Gue masih oke Dengan baunya Ya Gue masih oke Fine dengan Bau-bau pahitnya Cuman pahitnya itu Emang agak lebih Menyengat Dibanding aromatiknya Jadi Ini memang cocok Untuk musim udang Tapi Baunya berubah Di saat kena air Jadi Bau aromatik Lavendernya hilang Yang tersisa ini Hanya Wangi Pahit-pahitnya Jadi Kalau kalian Oke dengan itu Gue sih oke ya Karena gue emang suka Pake parfum ini ya Kalau kalian oke dengan itu Ini cocok banget Buat kalian di Musim hujan Yang selanjutnya guys Ini juga aromatik Kayan klasik guys Oke Jadi Kayan klasik ini Kan Terdekatnya DHI Ya Gue udah pernah bilang Cuman Sejauh ini Gue tes Longevity-nya Gue udah Masurasi sekitar Sebulan Longevity-nya Masih Gak berubah Masih sekitar 4 jam aja Ya Gak tau itu Adalah Original Longevity-nya Atau Masih harus Tunggu Satu bulan lagi Ya nanti Gue setelah Dua bulan Gue akan bikin Lagi review-nya ini Nah Cuman Ini bagusnya apa guys Ini Begitu kalian sepok ke kulit kalian Terus kena air Itu Longevity-nya tetep 4 jam guys Bauanya gak hilang guys Ya Bauanya tetep enak Tetep Dia mempertahankan Ini memang standarnya Memang bagus guys Jadi Alkohol yang mereka pakai Itu bagus guys Jadi Susah juga sih Kalau dibilang bagus ya Karena Longevity-nya cuma 4 jam Cuman Ya bagus Kalau kena air Dia tetep ada disitu Tetep ada di kulit kalian Gak hilang Jadi Entah itu kalian bisa nilai itu bagus Atau enggak Kalian nilai sendiri Jadi ini Kayak yang klasik ini Ya 4 jam 4 jam Kalian pakai di musim Dingin 4 jam juga Kalian pakai di musim Hujan Jadi Kalian nilai sendiri Itu baik atau enggak Oke Kayak yang klasik Dari Alwatanya Yang terakhir guys Ini guys Parfum kesukaan gue Bright Peach Dari Myself Alhambra Oke Ini Sesuai dengan namanya Fruity Peach Sama kayak parfum pertama Si Latava Kamra Ini ketolong sama Bau Buziness-nya Oke Itu yang bikin Kalian kuat di musim Hujan Oke Nah Kenapa ini rata-rata yang gue masukin tuh Kalian pasti tanyakan Ya Dari 5 parfum yang gue masukin ini Ini kan rata-rata kan parfum musim dingin ya guys ya Cuman kalau musim Hujan Itu kan memang agak dingin udaranya Ya Makanya gue masukin Beberapa parfum musim hujan Dan jujur aja Jujur aja Jujur sama kalian nih ya Gue Jujur aja Gue gak bisa ngetes Banyak-banyak Ya Karena kenapa Karena di kota tempat gue tinggal Ya Di Kanada tempat gue tinggal ini Kota gue ini Jarang sekali Ada hujan Negan Kota yang jarang ada hujan Kita setahun itu Hujannya cuman sekitar 10 hari Selama setahun Ya Jadi disini kalau panas tuh panas banget Ya Jadi kita ada 2 bulan 3 bulan 3 bulan tuh panas banget Terus 3 bulan itu Dingin 6 bulan salju Jadi kita tuh jarang banget ada hujan Jadi salju Jadi gue susah banget untuk Ngetes sendiri Musim hujan Dan kebetulan Ini gue memang sempet ngetes Karena musim hujannya tuh Baru beberapa minggu yang lalu Jadi gue sempet ngetes Ya Jadi ini Buat gue parfum-parfum Yang cocok untuk musim hujan Oke guys Jangan lupa klik like, subscribe Dan terus tombol channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi Buat review parfum-parfum budget friendly Buat kalian semua guys Oke guys See ya In the next video guys Ciao